Om Swastiastu sahabat Bali Taman Sekar Apa kabar semuanya? Semoga sahabat semua berada dalam keadaan baik dan tidak kurang suatu apapun Sehat dan sukses segala usaha atas karunia ide sang yang widiwasa Tuhan yang Maha Esa Selamat datang di Bali Taman Sekar channel Channel yang senantiasa memberikan informasi faktual untuk Anda Sebelum menginformasikan hal penting berkenaan proyek Tol Gilimanuk Mengui Ijinkan pada kesempatan yang sangat baik ini Kami mengucapkan Selamat Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945 Yang jatuh pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 Bagi umat sedarma dimanapun berada Selamat menjalankan upacara pembersihan Buano Agung dan Buano Alit Melalui mecaru dan melaksanakan catur berat penyepian Yakni amati geni, amati karil, amati lelungan, dan amati lelanguan Kami juga mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadhan 1444 Hijriah Bagi sahabat Bali Taman Sekar yang beragama Islam Semoga berjalan lancar dan penuh berkah Sahabat sekalian Pada video terdahulu kami mengunggah informasi Terhentinya pengerjaan proyek Jalan Tol Gilimanuk Mengui Di Desa Pekutatan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana Menurut sumber kami dari media online detik Bali Pengerjaan itu terhenti sejak Februari 2023 lalu Akibat pembayaran yang macet Sumber kami yang lain Yakni perwakilan dari Direkturat Jenderal Bina Marga yang ada di Bali Pada saat itu menegaskan bahwa Meski saat ini perkembangan pelaksanaan proyek di lapangan tampak lambat Belum ada pengumuman hasil pengukuran Satgas A dan Satgas B Untuk lahan warga terdampak Dan persoalan lainnya Bukan berarti proyek kerjasama pemerintah badan usaha Atau yang disingkat KPBU ini batal Proyek ini tetap jalan Dan jalan terus ya teman-teman Dan warga terdampak diminta bersabar Dalam video kami ini Kami menyampaikan 6 informasi penting Yang merupakan fakta faktual Yang memiliki keterkaitan Dengan proyek jalan tol Gilimanuk Mengui Sehingga pemerintah pusat Maupun pemerintah provinsi Bali Berkepentingan besar Agar proyek yang diperkirakan menelan dana Lebih kurang sekitar 24 triliun rupiah ini Jalan terus Apa saja ke enam fakta tersebut Kita ikuti berikut ini ya teman-teman Pertama Meski pengerjaan di pekutatan terhenti Kenyataan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah Untuk proyek ini Saat ini masih tetap jalan terus Informasi yang kami himpun dari netizen Balitaman Sekar di lapangan mendapatkan Pada tanggal 17 Maret 2023 yang lalu Ke belakang sampai dengan beberapa hari yang lalu Teman-teman Tim pelaksana pengadaan tanah Untuk rencana pembangunan ruas jalan tol Gilimanuk Mengui ini Khususnya Satgas B Masih terus melakukan pengukuran Di beberapa wilayah di Kabupaten Tambanan Seperti di Jelijih Tegah Megati Di Desa Bajre Utara Di Desa Antosari Di Desa Lalang Lingga dan Selabih Dan dalam waktu dekat diharapkan Proses pengukuran segera mengarah ke barat Masuk ke wilayah Kabupaten Jembrana Yakni di Desa Pengeraguan dan Desa Gumrih Sumber kami menginformasikan Pengukuran di wilayah Kabupaten Tabanan Merupakan lanjutan dari pengukuran Yang telah dilaksanakan oleh Satgas A sebelumnya Pengukuran kali ini ditujukan pada Inventarisasi dan identifikasi bangunan tempat tinggal Bangunan usaha, kandang ternak, gudang dan lainnya Namun belum menginventaris bangunan tempat suci Identifikasi dan inventarisasi bangunan suci Akan dilakukan kemudian Kedua, terhentinya pengerjaan pematangan lahan Di Desa Pekutatan Kabupaten Jembrana Tidak otomatis berarti proyek pembangunan jalan Tol Gilimondo Bengui ini batal Juga tidak otomatis bisa disebut mangkrak Ada sejumlah indikator untuk mengukur Sebuah proyek batal atau mangkrak Tetapi kita tidak bahas ya dalam video ini Apalagi ini adalah proyek yang sangat besar Selain memang karena pembayaran yang macet Pemindahan alat berat di sana Diduga karena dipergunakan untuk Mendukung percepatan pelaksanaan pekerjaan proyek strategis Di luar Bali Yang oleh pemerintah pusat ditargetkan Harus selesai pada semester pertama tahun 2024 Ketiga, sebagaimana disampaikan kementerian PUPR Dalam konsultasi regional 2023 Pada bulan Februari yang lalu di Jakarta Pemerintah pusat melalui kementerian pekerjaan umum Dan perumahan rakyat menargetkan Seluruh proyek strategis nasional Harus selesai pada semester pertama tahun 2024 Proyek yang sumber dananya berasal dari APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dan berdasarkan perhitungan teknis Tidak dapat diselesaikan pada semester pertama tahun 2024 Diminta agar ditangguhkan pengerjaannya Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo Yang memerintahkan agar semua proyek nasional Yang skema pendanaannya bersumber dari APBN Beres di tahun 2023 Bapak Presiden tidak ingin ada program yang tidak beres tahun depan Nah berkenaan dengan ini Proyek pembangunan Jalan Tol Gilimanuk Mengwi Tidak masuk dalam proyek yang ditangguhkan itu teman-teman Kenapa? Karena pendanaan proyek ini bukan berasal dari skema pendanaan APBN Pendanaan proyek ini berasal dari Badan Usaha Yakni melalui mekanisme kerjasama pemerintah badan usaha Antara Kementerian PUPR Kementerian Keuangan Dan lembaga terkait dengan konsursium tiga perusahaan Yaitu PT Sumberodium Perkasa PT Secipta Sejahtera Nusa Utama Dan PT Bumi Sendosa Dwi Agung Dua perusahaan Yakni PT Sumberodium Perkasa Dan PT Bumi Sendosa Dwi Agung Kemudian membentuk Badan Usaha Jalan Tol Atau BUJT Yang diberi nama dengan nama PT Tol Jagat Kerti Bali PT Tol Jagat Kerti Bali ini Sudah melakukan penanda tanganan Perjanjian pengerjaan jalan tol Perjanjian penjaminan dan perjanjian regres Pada 8 Maret 2022 yang lalu Bertempat di rumah Jabatan Gubernur Bali Di Jayo Sabo Denpasar Hadir pada saat itu Bapak Penteri PUPR Bapak Basuki Hadi Mulyono Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Bapak Danang Parikesit Kepala Penjaminan Indonesia Gubernur Wayan Koster Bupati Jemrana Inengah Tambo Bupati Tabanan Komang Gede Sanjayo Dan Sejumlah Pejabat Teras Lainnya Yang Keempat Sahabat Bali Taman Sekar Realisasi pengerjaan proyek jalan Tol Gilimanuk Mengui ini Sangat diharapkan menjadi salah satu Pendongkrak pertumbuhan Perekonomian Nasional pada tahun 2024 Yang akan datang Pemerintah Indonesia Menargetkan ekonomi Indonesia Tumbuh sebesar 5,3 Sampai dengan 5,7 persen Tinggi sekali nih Untuk mendukung pertumbuhan Perekonomian sebesar itu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Mematok target ekonomi Bali Di tahun 2024 Tumbuh sampai dengan 6,5 persen Wah Luar biasa nih teman-teman Sekarang ekonomi Bali Tumbuh di kisaran 4,2 persen Tahun depan Diharapkan sampai mampu Di level 6,5 persen Ini berarti harus ada tambahan 2,3 persen Nah bagaimana caranya untuk itu Nah itulah Sumber investasi Yang diharapkan untuk mencapai target tinggi itu Salah satunya adalah Realisasi pembangunan Jalan Tol Gili Manuk Mengui ini Yang lainnya adalah Pembangunan kawasan ekonomi khusus Sanur Ya dengan adanya rumah sakit Mayo disana Kemudian adanya dermaga Dan yang lain-lain Dan makin membaiknya Perekonomian Bali Dikarenakan Sudah mulai pulihnya Kondisi di sektor pariwisata Pertanian Perikanan Kelautan Perkebunan Dan industri mikro Kecil dan menengah Bali Yang sudah masuk dalam skenario Agenda transformasi ekonomi Bali Benuju Bali yang hijau Tangguh dan sejahtera Kelima Sebagian besar Bahkan lebih dari 99 persen Dari jumlah 8.643 warga Terdampak Rencana Pembangunan proyek ini Yang dilaporkan Telah Menyetujui Lahan miliknya Dijadikan ruas Pembangunan Jalan Tol Dan Saat ini Warga terdampak ini Sebagian besar Dari monitor kami Sedang menunggu-nunggu Pelaksanaan Pembebasan lahan Apabila nilai ganti Kerugiannya Sesuai dengan Yang Mereka harapkan Kita tahu Tim persiapan Pengadaan tanah Untuk Pembangunan ruas Jalan Tol Gilimanuk Mengui Pada saat Konsultasi publik Yang dilaksanakan Di akhir Tahun 2021 Sampai dengan Awal Tahun 2022 Yang lalu Itu Menginformasikan Bahwa Nilai ganti Kerugian itu Didasarkan Pada Harga Pasar Premium Di Kali 3 Dengan Sejumlah Plus Plus nya Itu Kali 3 Minimal Plus nya itu Seperti Plus masa tunggu Plus bangunan Dan tanam Tumbuh di atas tanah Serta yang ada Di dalam tanah Kegiatan usaha Ikatan emosional Dengan lokasi Dan bangunan Lokasi tempat tinggal itu Kemudian bangunan Yang ada di sana Yang ini disebut dengan Solatium Plus bangunan Tempat sembahyang Kemudian plus Biaya upacara Dan upakara Dengan demikian Maka perkiraan Nilai ganti kerugian Per meter Persegi Lahan warga Terdampak Proyek ini Ditaksir Bisa mencapai 6-10 Kelipat harga Pasar premium Tanah Per meter Persegi Di Saat Ditetapkannya Surat keputusan Gubernur Mengenai Penetapan lokasi Kita tahu SK Penetapan lokasi Diteluarkan Atau ditetapkan Oleh Gubernur Bali Wayangkoster Pada 7 Maret 2022 Yang lalu Yang keenam Sahabat Bali Taman Sekar Yang baik Surat keputusan Tentang Penetapan lokasi Pembangunan Ruas Jalan Tol Gilimanok Mengui Diterbitkan Oleh Gubernur Bali Wayangkoster Pada 7 Maret 2022 Yang lalu Jadi sekitar Setahun yang lalu SK Penetapan lokasi Ini Berlaku Selama 3 tahun Yang berarti Berlaku Normal Sampai Dengan 7 Maret 2025 Yang akan Datang Berarti Masih 2 tahun Nah Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 46 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum SK Pen Lok Tersebut Dapat Diperpanjang Satu Kali Untuk Jangka Waktu Paling Lama Satu Tahun Ini Berarti SK Pen Lok Itu Bisa Diperpanjang Untuk Jangka Waktu Paling Lama Satu Tahun Dari 7 Maret 2025 Yaitu Sampai Dengan 7 Maret 2026 Tiga Tahun Dari Sekarang Nah Mekanisme Perpanjangan SK Pen Lok Itu Diatur Dalam Ketentuan Pasal 46 Ayat 3 Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2021 Yang Mengetahkan Bahwa Dalam Hal Dalam Hal Diperlukan Instansi Yang Memerlukan Tanah Atas Pertimbangan Kepala Kantor Wilayah BPN Mengajukan Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Penetapan Lokasi Pembangunan Sebagaimana Dimaksud Ayat Satu Yang Tadi Teman Teman Kepada Gubernur 6 Bulan Sebelum Jangkau 1 Penetapan Lokasi Pembangunan Berakhir Ini Berarti 6 Bulan Sebelum 7 Maret 2025 Yaitu Oktober 2024 Kita Tidak Tahu Melihat Perkembangan Yang Ada Mungkin Saja Ini Terjadi Ya Teman Teman Hal Penting Yang Perlu Sahabat Cermati Dari SK Penetapan Lokasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Proyek Ini Adalah Sudah Ada Penegasan Pada Poin D Bahwa Perkiraan Waktu Yang Dibutuhkan Dalam Proses Pengadaan Tanah Rencana Ruas Jalan Tol Gilimondok Bengui Adalah Pada Tahun 2022 Sampai Dengan Tahun 2024 Masih Ada Waktu Satu Setengah Tahun Barangkali Ya Teman Teman Karena Ketentuan Ini Sumber Kami Dari Bina Marga Selalu Mengajak Masyarakat Warga Terdampak Untuk Bersabar Ya Sabar Ya Gitu Kemudian Masih Dalam SKP Enlo Perkiraan Waktu Yang Dibutuhkan Dalam Proses Konstruksi Adalah Dari Tahun 2022 Sampai Dengan Tahun 2027 Jadi Dua Tahun Lebih Lambat Dari Yang Diminta Menteri PUPR Bapak Masuki Hadi Mulyono Yang Memberi Waktu Sampai Dengan 2025 Nah Dari Keenam Poin Ini Tidak Ada Alasan Bahwa Proyek Ini Mangkrak Atau Tidak Ada Alasan Tidak Ada Indikator Bahwa Proyek Ini Batal Demikian Demikian Tahun Terima Terima Dari Menerima Informasi Karena Informasi Adalah Hak Setiap Warga Negara Untuk Keperluan Sehari-hari Pergaulan Pengamilan Keputusan Untuk Kegiatan Sehari-hari pendidikan dan lain sebagainya Untuk usaha, untuk organisasi, bahkan masa depan kita bersama Terima kasih atas kebersamaan sahabat Tetap dukung channel Bali Taman Sekar sebagai sumber informasi terpercaya sahabat Keluarga dan teman-teman kalian Dan jangan lupa dukung kami dengan like, share, dan subscribe Bagi sempetan yang baru bergabung Sampai jumpa pada video kami berikutnya Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru Dan kami akhiri dengan parama Santi Om Santi 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 Om Sampai jumpa di video kami berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton